Ya, teman-teman kembali lagi di channel saya, Panda Bewok Kali ini saya akan menjelaskan mengenai air fuel ratio Secara penjelasan air fuel ratio ini adalah perbandingan antara udara dan bahan bakar Seperti yang kita ketahui bahwa di engine, tenaga yang dihasilkan itu berasal dari sebuah pembakaran Dimana proses pembakarannya terjadi akibat adanya reaksi jad pengoksidasi, oksigen, bahan bakar dan juga energi aktifasinya Energi aktifasi ini dihasilkan oleh pelepasan panas dalam bentuk api Bisa kita lihat, jadi bahan bakar dan juga udara ini akan bercampur karena terjadinya kompresi akan menimbulkan panas Dengan engine yang bersistem bahan bakar bensin ini dibantu dengan busi Busi ini akan mengeluarkan percikan api sehingga memicu terjadinya pembakaran di dalam engine Perbedaan komposisi tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil dari pembakaran Untuk selanjutnya, kita singkat istilah ini dengan IFR ya Suatu pembakaran dikatakan stoichiometri apabila udara dan bahan bakar yang tercampur pada komposisi yang tepat Contoh di tipe engine yang berbahan bakar bensin, stoichiometri idealnya adalah 14,7 banding 1 Jadi, sederhananya untuk setiap 1 gram bahan bakar dibutuhkan 14,7 gram oksigen untuk pembakaran Pembakaran yang ideal ini akan menghasilkan pembakaran yang sempurna Meskipun pada aktuanya memang hasil pembakaran itu sangat sulit untuk mencapai kondisi sempurna Pembakaran yang tidak sempurna akan meninggalkan gas sisa buang di dalam ruang bakar Sehingga akan berperangaruh terhadap kinerja dari mesin Lalu, apabila perbandingan itu tidak tercapai, apakah mungkin terjadi pembakaran? Sebenarnya pembakaran itu masih mungkin terjadi ya Dengan minimal IFR di 12 banding 1 dan juga maksimal IFR di 20 banding 1 Terdapat koefisien yang bisa kita hitung disembuhkan dengan lambda Mempunyai rumus AFR aktual dibagi dengan AFR ideal Ketika lambdanya kurang dari 1, ini disebut dengan rich atau gemuk Ketika lambdanya sama dengan 1, itu kita sebut ideal Kemudian, ketika lambdanya kurang dari 1, ini kita sebut dengan lint atau kurus Nah, untuk kondisi rich ini, ini dimana kondisi tidak cukupnya udara yang terbakar Sehingga terdapat sisa bahan bakar yang tidak ikut terbakar dan terbuang ke dalam saluran buang Dan untuk lambda sama dengan 1, ini artinya tidak ada sisa oksigen dan bahan bakar yang terbuang Untuk kondisi lean, dimana lambda kurang dari 1, ini artinya terjadinya kelebihan oksigen Daripada yang dibutuhkan dalam siklus pembakaran Lalu, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap performa mesin Oke, bisa kita lihat ini, grafik ini Ini adalah kondisi rich dan ini adalah kondisi lean Garis yang merah ini adalah power ataupun tenaga Garis yang hitam ini adalah konsumsi dari bahan bakar Garis ini adalah kondisi ideal dimana lambda sama dengan 1 AFR-nya 14,7 dibanding 1 Melihat grafik ini, bisa kita sembuhkan bahwa AFR sangat berpengaruh terhadap tenaga maupun konsumsi dari bahan bakar Untuk kondisi lean, kita akan mendapatkan konsumsi bahan bakar yang paling irit Sedangkan untuk kondisi rich, kita akan mendapatkan tenaga yang paling maksimal Jadi, secara tidak langsung, kita tidak bisa mendapatkan tenaga yang maksimal Dengan konsumsi bahan bakar yang irit Jadi, jika teman-teman ingin coba untuk men-setting engine-nya Di kondisi rich ataupun di lean Teman-teman bisa melakukan tuning engine-nya Ya, demikian penjelasan mengenai AFR- ratio Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk terus dukung channel saya Dengan cara like, share, dan subscribe Saya ucapkan, terima kasih